Intro Resepsi pernikahan di Bangkalan Madura ini heboh Saat sejumlah tamu bergantian memberikan kalung uang Untuk pasangan pengantin Mukti Ali dan Fatiha Mama Tidak hanya uang rupiah saja Untayan uang dalam bentuk dolar pun terlihat menutupi busana pengantin Asal Dusum Pocogen di Selajing, Kecamatan Arosbaya Selain kalung uang, sejumlah undangan juga membawa buket uang Sebagai tradisi buuhan atau saweran kepada pengantin Video pengantin berkalung uang di atas pelaminan ini pun viral di media sosial Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan 50 ribuan dolaran juga ada Oh ada dolaran juga? Ya ada Rasanya awalnya seneng mas ya Terus setelah tambah banyak gitu Kok makin berat gitu Susah bukanya juga Ya biasanya cuma lihat pas Mancan sendiri ternyata kayak gitu juga Saat tradisi buuhan, para tamu undangan diberi kebebasan Untuk memberi uang dalam bentuk apapun Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan bagi pengantin Dengan harapan pasangan pengantin selalu berbahagia dan diberi rejeki berlimpah Dari Bangkala Madura, Taufik Syarawi melaporkan Proses evakuasi Patwin Yosen oleh tim resmi damkar sektor Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis Petugas damkar yang berjumlah 7 orang harus melakukan estafet menuruni anak tangga rumah Indekos di kawasan jembatan besi Tambora Bahkan tandu yang membawa tubuh pria 29 tahun ini harus dalam posisi berdiri, lantaran sudut tangga yang sempit Bobot tubuh Patwin yang mencapai 100 kg juga menjadi kesulitan tersendiri Petugas damkar butuh waktu hampir 2 jam untuk membawa tubuh Patwin turun dari lantai 3 ke lantai 1 Patwin Yosen menghubungi petugas resmi damkar karena tubuhnya lemah tak berdaya akibat kekurangan kalium Musa dievakuasi, Patwin kemudian dilarikan ke era sudi kembangan Jakarta Barat untuk menjalani perawatan medis Dari Jakarta, Nifta Hulgani, Ainus melaporkan Pemirsa BPPD mencatat total korban tewas banjir lahar dingin Galodo, Gunung Marapi mencapai 37 orang di Kabupaten Agam, Sumatera, Barat Petugas pun hingga kini masih terus mencari korban yang dilaporkan hilang Tim SAR kembali menemukan dan mengevakuasi jasad korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera, Barat Tiga jasad korban ditemukan di Jorong, Galuang, Nagari Sungai Puah, Kecamatan Sungai Puar Sementara dua korban terakhir ditemukan di tumpukan kayu dan lumpur di seberang Masjid Jami Galuang Hingga saat ini BPPD Sumatera Barat mencatat sudah 37 orang dilaporkan tewas Seluruh jasad korban pun sudah dievakuasi perumah sakit umum daerah Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi Banjir lahar dingin Galodok Gunung Marapi terjadi sekitar pukul 10 Sabtu malam Menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Marapi sejak Sabtu sore Suara gemuruh seperti benturan bebatuan dari atas gunung dengan cepat turun ke permukiman warga di kaki Gunung Marapi Dari Agam, Sumatera, Barat, Wahyu Sepumbang, Ainus melaporkan Banjir bandang melanda ke Bupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera, Barat Pemerintah daerah pun segera menetapkan status darurat selama 14 hari Sementara akibat banjir bandang sejumlah daerah di Sumatera, Barat terancam terisolasi Status darurat 14 hari pasca banjir bandang ditetapkan Pemkap Tanah Datar di 7 kecamatan yang terdampak Data sementara ada 16 korban tewas dan 27 orang hilang Warga pun mengaku masih merasa was-was karena curah hujan yang masih tinggi Sementara pencarian serta pembersihan material banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Marapi Terus dilakukan untuk membuka akses ke Tanah Datar Banjir bandang sendiri terjadi minggu malam hingga meluluh lantakan kawasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam Sementara itu jalur utama Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang saat ini terputus akibat banjir bandang Jalur Solok menuju Padang lewat si tinjau lawik pun kini statusnya rawan longsor Jalur alternatif si cincin malalak yang sempat tertutup tetap tidak dianjurkan dilalui karena curah hujan yang masih tinggi Hanya jalur meninjau kelok 44 yang relatif aman dilalui kendaraan roda 4 dari luar daerah menuju kota Padang Polisi mengimbau masyarakat selalu waspada karena cuaca yang tidak menentu serta hujan di sejumlah daerah masih tinggi Tim Liputan AINUS melaporkan Sementara itu pemirsa longsor kembali terjadi di Kecamatan Buntau Toraja Utara Sulawesi Selatan menimpa 4 rumah warga Akibat longsor akses utama Jalan Trans Sulawesi pun lumpuh Longsor terjadi di Dusun Saluloso Kecamatan Buntau Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan Empat rumah warga rusak parah akibat tertimbun material longsor Sementara puluhan rumah lain juga terdampak menyebabkan 50 kepala keluarga di kawasan longsor dievakuasi ke tempat lebih aman Selain itu akses Jalan Trans Sulawesi penghubung antara Kabupaten Luwu dan Toraja Utara lumpuh akibat longsor Mengimbau masyarakat untuk mengungsi Yang pertama mencari keluarga yang di sekitar Kemudian yang bila tidak cukup sudah dibangunkan tenda oleh dina sosial kabupaten Ada proskop ngungsi di sana Jadi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Baik yang berdampak maupun yang rawan terdampak sudah kita memberikan Sehingga menghindari terjadinya korban Khususnya korban personil Tim gabungan TNI Polri berusaha membersihkan material longsor Agar akses jalan bisa dilalui Namun proses pembersihan terhambat kondisi cuaca dan tanah sekitar lokas yang labil dan rawan longsor susulan Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INUS melaporkan Tak ada hujan, tak ada angin Sebuah pohon besar yang berada di jalan Hashim Asari Pinang, Kota Tangerang Roboh dan menimpa sebuah mobil Diduga kondisi pohon yang sudah lapuk menjadi penyebab tumbangnya pohon ini Petugas BBBD Kota Tangerang langsung mengevakuasi mobil naas ini Dengan memotong batang dan ranting pohon yang menutupi hampir seluruh bagian mobil Beruntung saat kejadian mobil dalam keadaan kosong Korban jiwa gak ada, Alhamdulillah orangnya keluar semua Pak Lagi di warung celeleh ya Gak tahu sih, kita coba akan urus ke bidang pertama malam Pak Coba tahu ada kompensasi itu Pak Aksan berharap dinas terkait lebih memperhatikan kondisi pohon yang berada di sepanjang jalan Kota Tangerang Agar kejadian yang menimpa dirinya tidak dialami warga lainnya Dari Tangerang, Bantan, Syukron, Ayus melaporkan Pemirsa Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI Meninjau lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Parat Kompolnas meminta penanganan kasus kecelakaan ini dilakukan dengan serius Agar kasus serupa tidak terulang Kompolnas mendatangi lokasi kecelakaan Bes rombongan pelajar SMK Linja Gencana Depok Di turunan Ciater Subang, Jawa Parat, Senin pagi Kedatangan Kompolnas ini untuk memastikan proses penanganan kasus kecelakaan Yang menewaskan 11 orang ini berjalan dengan baik Kompolnas melihat titik awal kecelakaan Mulai dari bus menabrak mini bus Hingga terguling dan menabrak tiang listrik Kompolnas meminta penanganan kasus kecelakaan ini dilakukan dengan serius Agar kedepannya kasus serupa tidak terjadi kembali Lihat bagaimana penanganan selanjutnya itu Untuk bisa diambilkan sebagai suatu momen ya Agar yang akan datang itu tidak terulang lagi Jangan kita sebagai hanya pemadam kebakaran saja terus kemudian selesai Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Hadir Lantas, Kasat Lantas, Kapolores Ya langkah-langkah itu sudah benar Tinggal bagaimana untuk mensinergikan 29 siswa korban kecelakaan bus maut Subang, Jawa Barat Dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Brimob, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat Sementara pihak jasa marka memberikan santunan kepada ahli waris para korban tewas Sebanyak 29 siswa korban kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingka Kencana Dirujuk ke Rumah Sakit Brimob, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat 15 korban alami luka ringan dan 14 lainnya terluka parah akibat patah tulang dan harus menjalani operasi Sebanyak 17 pasien sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Brimob, Kelapa 2 11 pasien di ruang rawat dan 1 pasien masih di ICU Sebelum diperbolehkan pulang, pihak rumah sakit juga menyediakan layanan trauma healing Lagi para pasien yang dilakukan oleh psikolog ICU, dari 12 itu sudah dilakukan operasi ada 7 korban yang mengalami luka berat Sudah dilakukan operasi kemarin, ortopedi Dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami hidra pada tulang rahang Sementara pihak jasar harja menyerahkan santunan berupa uang tunai 50 juta dan 10 juta rupiah Kepada para korban tewas kecelakaan bus maut itu Santunan diberikan kepada 10 ahri-wari 9 ruang siswa dan 1 guru di gedung SMK Lingka Kencana, Depok, Jawa Barat Selain bagi para korban tewas, santunan juga diberikan kepada para korban luka yang kini dirawat rumah sakit Dari Depok, Jawa Barat, tim Liputan AINUS melaporkan Pemirsa kecelakaan bus rombongan siswa SMK yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat Menjisakan duga seluruh jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga Mobil itu diperiksa, ya diperiksa, servisnya menguaskan Tidak, Jawa Barat Jawa Barat Jadi, tetapi saja saya, lo Jawa Barat Kepada, jangan lupa yang lupa, saja saya, Allah Allah wabak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam video viral, sejumlah pria diduga juru parkir liar terlibat perdebatan dengan pemilik mobil yang menolak bayar tarif parkir sebesar 150 ribu rupiah yang dinilai terlalu tinggi. Pemilik mobil juga protes karena lokasinya parkir merupakan area parkir liar. Namun sekelompok pria itu mengaku penanggung jawab lahan parkir liar tersebut. Aksi juru parkir dalam video viral itu membuat pengunjung Masjid Istiqlal resah dan mengaku masih dikenakan tarif parkir yang tinggi di lokasi parkir liar. Dia ngeras bang, minta dia ngepuluh sama kupirnya kan. Saya bilang, sini ngomong sama saya, saya ikutin kan. Terus akhirnya ini yang dirudongkering, ini datang kan, ngomongnya agak ini agak selon lah gitu kan. Dulu-duulu tak 30 ribu. Terus akhirnya ngomong ikat, nggak buruk. Pada pengunjung Masjid Istiqlal berharap petugas terkait segera menindak tegas juru parkir liar yang kerap mematok tarif tinggi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, Ainus melaporkan. Aksi jambret yang menimpa remaja putri, KU 15 tahun yang mengendarai sepeda terekam CCTV di Desa Sumber Tanggul Mojo Sari, Mojo Kerto. Pelaku tiba-tiba menghentikan laju korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas dompet korban lalu kabur. Korban sempat mengejar pelaku sambil berteriak, namun pelaku sudah memacu kendaraannya. Akibat kejadian ini korban kehilangan tas berwarna hitam berukuran kecil yang berisikan HP, kartu identitas, serta sejumlah uang. Pake pada hitam pelet biru, orangnya pake pink-pink, punya gini pake baju kaos, kaos adakranya, topian, padanya agak kulit. Agak tinggi, tingginya gini? Tinggi lah. Akibat kejadian ini korban segera melapor ke Polsek Mojo Sari dan kasus ini sudah ditangani Polsek Mojo Sari. Dari Mojo Kerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainus melaporkan. Dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di parkiran klinik kecantikan Jalan Esparman, Medan. Dua pelaku mengendarai sepeda motor langsung menyasar salah satu motor incarannya. Namun saat berusaha merusak kunci kontak dengan kunci letter T, pelaku terpergok pegawai klinik yang sudah memantau dari CCTV. Pegawai langsung lari dan berteriak maling. Pegawai klinik sempat menarik jaket pelaku dan terjadi baku hantam hingga pelipis matanya terkena pukulan pelaku yang berusaha kabur. Beruntung motor yang sudah dalam keadaan hidup gagal di gondol pelaku usai aksi pencurian digagalkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan, Ainus melaporkan. Pemirsa seorang miliarder asal Rusia ditangkep polisi di Bali karena berbagai kasus kejahatan. Mulai dari perusahaan vila, pengancaman hingga tindak asusila. Untuk menghindari proses hukum, ia sempat berpura-pura gila dan kabur dengan menjebol teralis besi rumah sakit. Warga negara asing asal Rusia Anton Simultov, 42 tahun, ditangkap anggota Polres Badung, Bali. Sebelumnya ia dilaporkan karena merusak dan mengancam manajemen salah satu vila di kawasan mengening desa Cemagi, Mengwi, Badung. Tersangka juga melakukan tindak asusila terhadap seorang WNA asal Belarusia hingga korban depresi berat. Tak hanya itu demi menghindari proses hukum, Anton Simultov berpura-pura gila. Namun saat dibawa ke rumah sakit, ia kabur setelah menjebol teralis besi. Ternyata ada kasus lain yang dia lakukan, yaitu pemerusahaan dan pengusahaan di TKP yang lain. Anton Simultov sempat bersembunyi di salah satu vila di wilayah Sawangan, Kuta Selatan, Badung. Namun jejaknya terendus di wilayah Benoa hingga akhirnya ditangkap polisi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Anews melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa kloter pertama jemaah calon haji Indonesia Embarkasi Jakarta. Mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Calon jemaah haji pun ditempatkan di hotel yang berjarak 50 hingga 350 meter dari Masjid Nabawi. Wajah-wajah gembira terpancar dari calon jemaah haji Indonesia usai mendarat di Tanah Suci setelah penerbangan selama 9 jam lebih. Petugas haji juga segera menyambut dan membantu jemaah, khususnya lansia dan disabilitas. Di antara 388 jemaah haji kloter satu, terdapat 79 jemaah lansia. Kedatangan kloter pertama ini juga disambut Dubes RI Riyad, Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konsul Haji, dan Kadakar Bandara Abdillah. Cukup meriah dari sambutan, Alhamdulillah. Jemaah haji cukup senang dengan sambutan yang diterima. Diberikan bunga, diberikan kurma, diberikan minum-minuman jus. Dan kita lihat tadi semua jemaah haji bergembira dan insya Allah akan senang selama berada di Madinah ini. Seluruh calon jemaah haji pun diinapkan di hotel yang hanya sekitar 150 meter sebelah utara Masjid Nabawi. Nantinya setiap kamar akan diisi mulai 2 hingga 5 tempat tidur. Fasilitas di kamar mandi pun lengkap dan tentu saja ramah lansia disabilitas. Khusus jemaah lansia ditempatkan di lantai paling bawah agar mudah dalam beraktifitas. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Nurfadli, INews melaporkan. Menggunakan kursi roda, Nenek Syaimah Damanik 95 tahun didorong masuk ke asrama haji untuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen lainnya di Embarkasi Medan. Nantinya Nenek Syaimah bersama calon jemaah haji lainnya akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu. Musim haji tahun 2024 dari 8.000 lebih calon jemaah haji asal Sumut, sebanyak 416 diantaranya merupakan lansia. Dan pada tahun ini, para pendamping yang merupakan keluarga diperbolehkan mendampingi calon jemaah haji yang sudah lansia. Nenek Syaimah Damanik usia 94, asahan juga. Jadi paling tua kita berangkatkan tahun ini, yang laki-laki 93, yang perempuan 94, asahan-asahan. Nah, terimudah nanti dari Medan 18 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Muhammad Pikri Al-Farisi yang laki-laki, Salwa Arroyan yang perempuan laki-laki. Bagi calon jemaah haji lansia juga diingatkan, agar tetap menjaga fisik, terutama perbedaan cuaca di Indonesia dengan Arab Saudi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Redwa Nasution, INews melaporkan. Satu persatu koper calon jemaah haji dikumpulkan di halaman kantor Kementerian Agama, Tuban, untuk diverifikasi atau dicek kelengkapannya. Karena bentuknya sama, koper pun diberi penanda unik oleh jemaah calon haji, mulai dari boneka, centong makan, corong minyak, bungkus permen, kain, hingga miniatur cambuk pecut. Penanda unik ini sengaja ditempel sebagai penanda agar mudah dicari dan tidak tertukar dengan jemaah lain. Jika administrasi sudah lengkap, koper segera dibawa ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Berdasarkan data dari kantor Kemenang, jemaah calon haji asal Tuban pada 2024 ada 1.154. 7 orang dan terbagi menjadi 4 kelotar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Libawanto, INews melaporkan.